Kita beralih ke dunia keartisan pemirsa, kontroversi komentar Agnes Monika yang memiliki darah Jerman, Jepang, dan Cina terus bergulir. Sementara itu dalam akun Instagram pribadinya Agnes memberikan klarifikasi terkait pengakuan dirinya yang tidak berdarah Indonesia. Inilah cuplikan wawancara Agnes Monika yang viral di media sosial dan menjadi perdebatan publik. Potongan wawancara Agnes Monika ini kemudian viral di media sosial. Agnes disebut-sebut tidak cinta Indonesia. Terkait pro dan kontra wawancara tersebut Agnes kemudian memberikan tanggapannya. Tanggapan pertama disampaikan melalui pesan Instagram kepada musisi Anji. Agnes mengatakan dirinya justru ingin menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keberagaman. Namun yang terjadi justru banyak yang menyalahartikannya. Tidak cukup dengan menyampaikan pesan kepada Anji, Agnes pun bereaksi dengan memberikan komentar di akun Instagram pribadinya. Agnes mengaku menghargai perbedaan dan mencintai dirinya saat hidup di Indonesia. Tidak cukup sekali, Agnes kemudian memberikan tanggapan kembali di akun Instagramnya. Kali ini Agnes mengementari orang-orang yang ingin menyebarkan kebencian dengan memutar balikan kata-kata dan niat. Selain itu, Agnes juga memberi doa sekaligus ungkapan cintanya baik kepada penggemar sekalipun pembencinya. Bahkan tidak cuma doa, secara terang-terangan Agnes mengaku tidak memiliki dendam sedikitpun pada para penghujatnya. Tidak sedikit netizen, hingga artis, bahkan politisi yang akhirnya ikut angkat bicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih lumayan kaget juga ya. Maksudnya, oh ternyata bukan orang Indonesia gitu. Tapi yang aku tahu dari kecil lah, dari sebelum aku mulai modeling juga kan dia udah terkenal kan dari artis cilik ya. Dulu cepat nyanyi, terus main sinetron juga. Yang aku tahu sih orang Indonesia. Secara pribadi Agnes, aku sih yakin ya kalau dia maksudnya gak begitu gitu kayaknya. Karena setahu aku, mami papinya itu kan memang atlet nasional kan dulu. Yang atlet apa, tenis meja ya. Jadi bagaimana mengajarkan ke Agnes disiplin dan segala macem, sampai akhirnya dia menjadi orang hebat ya. Itu karena didikan ibu dan ayahnya. Sebagai orang Indonesia yang aku tuh tahu bahwa dia bangga sebagai atlet Indonesia. Mungkin secara logik bener ya. Karena dia ngomongin keturunan, darah keturunan. Dia bilang dia hanya lahir di Indonesia gitu. Ya susah juga sih ya mbak ya teman-teman semua. Jadi kalau ya ngomongin detilnya. Tapi kalau mungkin kalau ditanya cinta tanah air kan beda pertanyaan lagi kan. Beda pertanyaan lagi gitu ketika nanyanya, kamu memang orang Indonesia, keturunan Indonesia. Ketika dia dapat dari orang tuanya, dari Jerman, dari Cina, dari Jepang. Ya dia gak berasa ada keturunan Indonesia, gak berasa keturunan orang Melayu, orang Nusantara gitu. Hingga kini, potongan video wawancara Agnes masih viral di media sosial. Tim Liputan AI News melaporkan. Ya semoga saja ini polemik yang bergulir ini semakin cepat selesai dengan adanya keterangan langsung dari Anas Monika. Meskipun ini sudah ada keterangan langsung sebenarnya. Cuma membutuhkan kebijaksanaan dari masing-masing orang, baik haters maupun fansnya menyikapi polemik ini. Betul sekali.